Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys Kembali lagi di channel saya Abder Art Channel tutorial dan desain Paling mudah dan paling simple Jadi jangan lupa subscribe Like and share ya Oke terima kasih Sampai jumpa Untuk desain logo Kita membutuhkan aplikasi Pixel Lab Jadi disini kita akan memakai aplikasi Pixel Lab Yang bisa kita download di Play Store Oke gengs Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Pixel Lab nya Aplikasi Pixel Lab Bagi yang belum punya aplikasi ini bisa download di Play Store Gila tulis Pixel Lab Atau bisa kita klik link Yang sudah saya setkan di deskripsi ini Jadi Seperti ini Kemudian kita klik bagian tengah Ya kita klik apa namanya Persegi bagian tengah ini Seginal Kemudian kita klik Sebs atau bentuk Kita klik Kemudian kita klik peta ini Peta ini kita klik Kemudian kita pilih bentuk yang persegi Kemudian kita klik Kita klik Oke Kita klik Kita klik Tengah lagi Tengah lagi Tengah lagi Tengah lagi Kemudian Kita klik Tengah Perikasi Stroke Ini Stop Tengah lagi Kita klik Tengah lagi Tengah lagi Tengah lagi Tengah lagi Untuk kita klik Keuang kita ke bawah Di sendirian Stroke Color Warna stroke Kita cari Warnanya Di sini Bisa dimana warna Dini Kita meng mahal ini Kita pilih Warna ini Awan hati Tak tau ya Indonesia kemudian setelah selesai kita klik checklist nanti kalian bisa download dari link yang ada di deskripsi kemudian kita geser ini ke kiri kita cari yang tulisannya tulisannya RS color erasif color klik enablenya kita ya sudah klik checklist kemudian kita perkecil dan kita sesuaikan tempatnya pastikan tempatnya di tengah tenunya sesaikan tempat oke sudah kita klik new teksnya Oh kita klik blue text kita klik misalkan kita klik edit edit kita tulis all shop kita misalnya saya disini sebagai contoh virus vairafa hijab sebagai contoh aja sudah kita klik ok kemudian kita geser tanan pilih font kemudian kita pilih fontnya kalau disini saya akan memakai font fog LinkedIn ini klik klik ok kemudian kita kasih color berhasil warna kita pilih ini warna ini klik 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 checklist kemudian kita geser lagi ke sangan kita cari stroke ya ini stroke kita klik labelnya kita aktifkan kemudian kita berikan ya labelnya kita aktifkan udah stroke widthnya 4 saja kalau kelebihan ya tidak dikurangi gini kita klik checklist kemudian kita berkecil terlebih dahulu kita taruh di tengah gini oh sebelumnya maaf sebelumnya kita pilih to form kita taruh di tengah gini kita lepaskan sendiri tempatnya yang menang di tengah-tengah kemudian kita terselah kita klik subtas nih kemudian tinggal kita tulis kalimat promosinya Misalnya tulis Tentang Dengan Ambil Ending Di bagian sini Kita Kita kurunkan Nanti baris disini Oke Kemudian kita pilih color Warna Disini Nah terserah kalian mau ngasih warna Apa Oke Disini mau ngasih warna Warna yang Ini aja Ini mudah Kemudian kita klik checklist Kemudian kita geser lagi Kita pilih stroke Kemudian kita enable Ya Udah Kemudian Kita geser lagi cari Yang tulisnya Lalu Ini Kita klik Kita buat rata Klik yang tengah ini Oke Kemudian Kita ganti Onnya Sesuap kita On Nah kalian Kemudian kita Kita taruh di tengah Di sini Kemudian kita pilih export Ok Ok Di sini Satu galeri Oke Dan gambar sudah Di save Kita lihat bagaimana hasilnya Hasilnya A Seperti ini Sekian dari saya Kita ketemu di tutorial Terakhir Soal dari Masih Tentang Selesai Lagi Isang Post Di kolom Kolom Terima kasih Sub indo by broth3rmax